Halo guys, lanjut kita, Renegade Immortal. Kiyu Siping terkejut dan berseru, senior mengenal saya, sesaat kemudian seorang pemuda berambut putih perlahan mendekat dan muncul tak jauh di depan semua orang yang tertegun. Kiyu Siping melongo saat melihat sosok yang muncul, dia menarik nafas dalam dan berseru, itu kamu. Tatapan Wang Lin melewati pria Li dan wanita itu, lalu tertuju pada Kiyu Siping sambil tersenyum tipis, dengan pikirannya, dia bisa dengan mudah melihat rencana Kiyu Siping. Saudara Kiyu, dengan neskensol milikmu, dan bermain-main dengan dua junior formasi inti, ini sangat menarik, kata Wang Lin. Mendengar kata Wang Lin, pria dan wanita itu nampak terkejut, mereka tidak menyangka Kiyu Siping menyembunyikan kultifasinya. Keduanya saling memandang, lalu memandang Wang Lin dengan ekspresi bersyukur saat mereka segera mundur dan melesat kekejauhan. Kiyu Siping tersenyum pahit saat melihat keduanya pergi, cahaya dingin melintas di matanya saat dia mengeluarkan dua benang hitam yang segera menyerbu ke arah kedua orang itu pergi. Namun saat benang hitam hendak menyusul, cahaya hijau tiba-tiba muncul, dan keduanya sekejap menghilang tanpa jejak. Wajah Kiyu Siping menjadi sedikit jelek, meskipun dia tidak menyukai tindakan Wang Lin dalam hatinya, dia masih berkata, rekan kultifator, sudah lama tidak bertemu. Wang Lin hanya sedikit tersenyum dan berkata, kedua junior itu berasal dari istana ajaib, saudara Kiyu harus berhati-hati. Kiyu Siping hanya tersenyum pahit, tapi sekarang bukan waktunya memikirkan kedua orang itu, karena pada saat ini, orang di hadapannya mengeluarkan tekanan yang sangat besar, menyebabkan dia sangat berhati-hati. Tapi, kekuatan Wang Lin saat ini membuat jiwanya merinding. Saudara Wang, kamu datang menemukanku, katakan apa yang ada dalam pikiranmu, kata Kiyu Siping sedikit mengernyit. Apa kamu memiliki peta lautan setan? Tanya Wang Lin. Kiyu Siping sedikit terkejut, saya tidak memiliki peta lautan setan, Jika saudara Wang menginginkannya, kamu dapat pergi ke pavilion harta karun di kota utama, kamu mungkin beruntung di sana, kata Kiyu Ping. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat ia berkata, Oh, benarkah? Kalau begitu saudara Kiyu harus ikut denganku ke kota, kata Wang Lin. Kiyu Siping menatap Wang Lin dengan tatapan rumit, lalu mengeluarkan sebuah batu giyok dan mulai membuat peta berdasarkan ingatannya. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan batu giyok itu dan berkata, Ini berisi semua peta pengetahuanku tentang lautan setan selama bertahun-tahun, mungkin ada beberapa kesalahan, tapi tidak terlalu banyak, Saudara Wang, jika tidak ada yang lain, saya pergi dulu, kata Kiyu Ping. Wang Lin mengambil batu giyok itu dan menyimpannya tanpa memeriksanya dan hanya berterima kasih. Apa kamu tidak akan memeriksanya? Tanya Kiyu Ping terkejut. Apa itu perlu? Jawab Wang Lin tersenyum samar. Kiyu Siping tersenyum getir, lalu berkata, Kalau begitu saudara Wang, selamat tinggal, kata Kiyu Ping menghilang dari tempat itu. Wang Lin memegang batu giyok itu dan memindainya dan melihat batu giyok itu berisi peta laut dalam yang sangat detail, bahkan terdapat lokasi susunan transfer kuno. Namun Wang Lin tidak percaya bahwa tidak ada kebohongan di peta ini, jadi dia tidak akan sepenuhnya mengandalkan peta ini. Tujuh hari kemudian, Wang Lin terkejut ketika dia melihat situasi di lautan setan. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, binatang buas akan menjadi begitu merajalela di lautan setan. Dia bahkan melihat dua makhluk roh berkualitas tinggi yang kekuatannya lebih kuat dari Nesken Sol. Selama perjalanannya menuju kota, Wang Lin memperoleh banyak inti binatang setelah membunuh mereka. Semuanya langsung dilahap olehnya dengan taktik dewa kuno dan diserap oleh jiwa Nesken Sol. Beberapa waktu kemudian, Wang Lin tiba di tempat formasi kuno, matanya dengan aneh menatap lembah di bawahnya yang sangat sepi. Dahinya bergetar dan Iblis Kera melesat keluar, lalu dengan cepat memasuki lembah. Iblis Kera tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun saat ia hendak kembali, sebuah mulut raksasa terbuka dan kekuatan hisap yang besar mencoba menarik Iblis Kera. Namun Iblis Kera mampu melarikan diri. Melihat itu, Wang Lin mengeluarkan pedang racun yang dia dapatkan dari bongkok meng, dan pedang dengan cepat memasuki mulut penutup di tebing dan menebas ke bawah. Suara bebatuan yang runtuh segera terdengar, dan Wang Lin dengan cepat mengendalikan pedang agar melayang di sekelilingnya. Wang Lin menatap ke sisi tebing yang tertutup. Setelah merenung sebentar, dia membentuk segel dan berkata, AIS FLAME, MUNCUL! Segera api biru muncul dari tubuhnya. Nyala api ini terbentuk ketika Wang Lin menyelesaikan kenaikan dunia bawah. Ketika dia mencapai tahap Nesken Sol, nyala api ini dipenuhi dengan energinya yang baru lahir dan menjadi lebih kuat. Saat nyala api muncul, suhu di tempat itu menjadi dingin ketika api es dengan cepat bergerak dan melayang ke depan. Saat api menyentuh tebing, tebing itu mulai bergerak dengan aneh, dan membentuk wajah manusia dan mencoba menelan apinya. Namun saat menyentuh api es, lapisan es tipis mulai menyebar di tebing, dalam sekejap seluruh tebing tertutup es menampakkan ekspresi wajah membeku. Wang Lin melihatnya sebentar dan nampak terkejut. Itu pasti binatang buas yang hidup di dalam tebing dan bahkan bisa berubah bentuk jadi manusia. Setelah merenung sebentar, Wang Lin bergerak memasuki lembah, dan melihat ada susunan formasi kuno di dalam lembah, tapi terlalu rusak untuk digunakan, lalu mengeluarkan sepotong batu giok dan mencatat susunan transfer kuno. Setelah melakukan semua ini, tubuhnya menghilang dan sekejap kembali di depan tebing. Dia baru saja muncul, dan permukaan tebing mulai bergerak, ketika sepasang mata tertuju pada Wang Lin dan mengeluarkan geraman marah. Semakin Wang Lin melihatnya, dia semakin tertarik, binatang itu tidak terlalu kuat, hanya binatang roh kualitas rendah, setara formasi inti tahap akhir, tapi kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya sangat mengagumka. Jika dia bisa memiliki binatang seperti ini yang menjaganya, itu akan sangat bagus. Sayangnya, budidaya binatang ini terbatas, tapi Wang Lin memiliki banyak inti di dalam tasnya, dengan begitu, dia bisa mendorong budidaya binatang ini. Setelah merenung, dia membentuk segel di tangannya saat dia berteriak, hancurkan. Saat teknik itu mendarat di tebing, tebing itu mengeluarkan suara gemuruh saat retakan muncul di sekujur tebing, retakannya semakin besar, hingga tebingnya runtuh dan sesosok tubuh gelap melesat keluar ke selatan. Melihat itu, Wang Lin segera menyebarkan akal ilahinya dan mengunci binatang itu. Dia melihat seekor binatang aneh dengan paru yang sangat panjang, mengeluarkan perasaan yang sangat menyeramkan. Wang Lin mengejarnya, dia juga melepas iblis Suliguo dan iblis Kera. Saat Suliguo keluar, dia terlihat sangat senang, tapi begitu dia melihat binatang aneh itu, dia nampak terkejut, apa ini? Mengapa binatang ini lebih jelek dari nomor dua, pikir Suliguo terkejut. Sementara itu iblis Kera melompat dan menyerang binatang nyamuk itu, namun binatang nyamuk itu mengepakkan sayapnya dan langsung terbang menjauh. Wang Lin dengan jelas melihat semuanya dari kejauhan, lalu mengeluarkan sebuah cermin perunggu dan melemparkannya, sementara tangannya membentuk segel, dan sebuah cahaya hijau tiba-tiba melesat dari cermin dan mendarat di binatang nyamuk itu, membuat nyamuk itu tiba-tiba berhenti. Namun kabut hitam dengan cepat mulai keluar dari tubuh nyamuk, dan menghantam cahaya hijau hingga cahaya hijau berubah menjadi batu. Melihat itu Suliguo terkejut, binatang itu memang kuat, beruntung dia tidak menyerang, dia diam-diam mundur ketika Wang Lin tidak memperhatikan, kecuali Wang Lin memaksanya dia akan maju. Mata Wang Lin bersinar, dia semakin tertarik pada binatang itu, segera dia mengubah teknik dan menembakkannya ke cermin perunggu, menyebabkan cermin mulai berputar hingga bagian belakang cermin menghadap nyamuk, dan gambar binatang nyamuk lain yang serupa segera muncul di belakang cermin, sosok nyamuk dari cermin itu mengeluarkan suara gemuruh angin saat keluar dari dalam cermin dan melesat ke arah binatang nyamuk. Raungan binatang nyamuk cermin ini menarik perhatian binatang nyamuk itu, ia berbalik dan mulai menyerang nyamuk cermin. Gelombang debu beterbangan ke segala arah saat keduanya terbang mengelilingi satu sama lain, dan mencoba saling menusuk dengan paruh mereka. Wang Lin berdiri di kejauhan saat menyaksikan pertempuran antara dua binatang nyamuk, gelombang debu itu sepertinya adalah teknik yang digunakan binatang nyamuk dan jarum mulutnya adalah senjatanya. Tangan Wang Lin bergerak melintasi cermin perunggu dan nyamuk cermin itu tiba-tiba melambat dan akhirnya terbunuh oleh binatang nyamuk yang menusuknya dan mulai menghisapnya hingga kering. Namun, nyamuk cermin tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh sebelum berubah menjadi cahaya hijau dan kembali ke cermin. Binatang nyamuk itu tertegun, dia mengeluarkan raungan marah ke arah Wang Lin sebelum berbalik untuk melarikan diri. Mau lari, kilatan dingin melintas di mata Wang Lin, dia melambaikan tangannya dan sebuah bendera kecil muncul, ada niat membunuh yang kuat datang dari bendera. Itu adalah bendera pembatasan atribut tunggal, harta karun Wang Lin yang paling kuat. Bahkan dia tidak berani memperbaikinya hingga penyelesaian tingkat pertama, karena jika bendera pembatasan mencapai tingkat pertama, pembalasan ilahi akan menyerang benderanya hingga berubah menjadi debu. Kengerian melintas di mata nyamuk saat ia melihat bendera itu, dengan cepat sayapnya mengepak untuk terbang lebih cepat. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia mengibarkan bendera dan pembatasan yang kuat sekejap melesat menuju binatang nyamuk itu, dan berhasil menyusul nyamuk itu yang dengan panik melepaskan kabut gelap untuk memblokir pembatasan. Namun gas hitam sekejap hancur dan pembatasan dengan cepat menghantam nyamuk hingga tubuhnya gemetar dan jatuh dari langit. Nyamuk itu tergeletak di depan Wang Lin dengan beberapa luka di tubuhnya, ada retakan di paruhnya, matanya nampak keruh dan hampir mati. Ekspresi Wang Lin tenang saat melihat itu, setetes darahnya jatuh di dahi binatang itu menyebabkan tubuh nyamuk nampak bergetar lalu bangkit dan terbang di depan Wang Lin sambil mengeluarkan suara desisan tak berdaya. Wang Lin menatap nyamuk itu sejenak, lalu mengeluarkan banyak inti jiwa dan memberikannya pada nyamuk itu. Mata binatang itu mengandung kegilaan saat ia dengan cepat melahap banyak inti membuat tubuhnya makin membesar, bahkan bulu-bulu kecil di tubuh semakin terlihat. Sayapnya memiliki panjang lebih dari 10 kaki dan menimbulkan hembusan angin setiap kali bergerak, jarumnya menjadi semakin tipis dan tajam menakutkan. Wang Lin melompat dan mendarat di punggung binatang itu, pikirannya bergerak dan sayap nyamuk tiba-tiba terbuka dan melesat secepat kilat dan mereka sekejap menghilang. Delapan hari kemudian, Wang Lin akhirnya tiba di kota dengan bangunan besar dan kecil yang menutupi kota, ada banyak kultifator di sekitar beberapa susunan transfer di dalam kota yang berkelompok untuk memburu binatang buas. Saat Wang Lin mendekati kota, banyak orang melihat ke atas sambil menghirup udara dingin ketika melihat nyamuk hitam raksasa menyeramkan yang ditunggangi oleh Wang Lin. Saat Wang Lin memasuki kota, dia bisa merasakan tiga kekuatan spiritual yang menyapu ke arahnya, Wang Lin mengerutkan keningnya dan dia tiba-tiba menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam kota sendirian dan menyamarkan kultifasinya sebagai tahap tengah pondasi, kecuali seseorang berada pada tahap pemutusan roh, mereka tidak dapat menembus dirinya. Saat dia menghilang, tiga sosok muncul di langit, ketiganya berpakaian sama, yang membedakan hanyalah warna bajunya, hitam, putih, dan merah. Ekspresi pria berpakaian hitam itu serius saat dia melihat ke arah kota dan berkata, seorang neskensol itu sepertinya tidak ingin diketahui, lupakan saja, selama dia tidak menimbulkan masalah, aku juga tidak ingin ada masalah dengannya. Setelah mereka pergi, Wang Lin muncul kembali dan berjalan di dalam kota. Saat dia berjalan, matanya tiba-tiba bersinar ketika dia melihat sebuah toko yang menjual batu giok yang memancarkan sedikit kekuatan spiritual lalu berjalan menuju toko itu, namun ekspresinya berubah ketika dia melihat seorang pemuda berlari ke arahnya. Di belakang pemuda yang mengejar ada seorang pria parubaya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Pemuda itu terhuyung beberapa langkah dan jatuh ke tanah, dan sebuah batu giok ungu jatuh dari tangannya, dengan cepat dia meraih batu giok itu dan menggenggamnya. Karena posisi Wang Lin ada di samping menghalanginya, pria itu segera menggerakkan tangannya untuk mendorong Wang Lin, namun Wang Lin dengan cepat mundur selangkah dan menyingkir dari tangan pria parubaya itu, kejutan melintas di mata pria parubaya itu saat melihat Wang Lin dengan cepat menghindari, namun dia masih terlihat marah dan berteriak, kamu berani menghalangi jalan kakek ini. Enyahlah, teriak pria itu pada Wang Lin, namun Wang Lin dengan tenang saat melihat orang ini, kultivasi orang ini hanya tahap tengah pondasi, namun kekuatan spiritualnya sangat tipis, jelas kalau dia menelan obat secara paksa. Melihat Wang Lin tidak menanggapi, dia mendengus dingin dan menatap pemuda itu saat dengan kejam berkata, bocah, kamu sungguh berani mencuri batu giok kakekmu. Tubuh pemuda itu gemetar, meski wajahnya dipenuhi ketakutan, dia tetap berani berkata, kamu bohong. Ini adalah pusaka keluargaku. Pria parubaya itu tersenyum mengejek, dia melangkah dan menendang pemuda itu hingga terjatuh ke tanah, wajah pemuda itu pucat, dia hanya bisa menatap pria parubaya itu dengan kebencian di matanya, beberapa orang yang lewat menoleh untuk melihat, tapi setelah mereka melihat pria parubaya itu, mereka semua segera berbalik dan pergi. Wang Lin melihat sekilas dan mengabaikan apa yang terjadi dan kembali berjalan menuju toko. Wang Lin tahu apa itu batu giok ungu, itu adalah bahan pemurnian yang bisa dijual dengan harga batu roh kualitas menengah. Setelah mengambil batu giok ungu, pria parubaya itu dengan dingin melihat Wang Lin yang pergi dan berteriak, sebelumnya, aku menyuruhmu enyah lah, bukan berjalan, kata pria itu berjalan ke arah Wang Lin. Wang Lin berhenti sejenak dan berbalik, matanya yang dingin menatap pria parubaya itu membuat pria itu segera berhenti dan dipenuhi keringat dingin. ketika dia melihat kilatan merah di mata Wang Lin. Enyah lah, kata Wang Lin kembali berjalan ke toko. Wajah pria parubaya itu pucat, dia melihat sekeliling dan melihat ada banyak orang melihatnya dengan tatapan mengejek. Dia segera melambaikan tangannya dan pedang terbang melesat keluar dan meluncur ke arah Wang Lin, namun, tepat sebelum pedang terbang itu mencapai Wang Lin, pedang itu patah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Wang Lin berbalik, kali ini, dia memutuskan untuk membunuh. Dia melambaikan tangannya dan sebuah batasan dengan cepat ditembakkan dan menembus dahi pria parubaya itu hingga ia tewas seketika, dan batu giyok jatuh ke tanah. Pemuda sebelumnya menatap batu giyok ungu, lalu dengan cepat mengambilnya, dia menatap Wang Lin sebentar dan segera melarikan diri. Orang-orang di sekitarnya nampak terkejut dan segera pergi. Di saat yang sama, seorang toke keluar dari toko, dia melihat Wang Lin mendekati tokonya, dan berkata, toko ini tidak dibuka untuk umum, saya minta rekan kultifator untuk pergi, kata toke itu. Wang Lin sedikit mengernyit, dia menunjuk ke arah energi spiritual pada plakat itu dan bertanya, jika tidak dibuka untuk umum, mengapa plakat ini ada di sini, toke itu tercengang, dia segera menjadi hormat dan berkata, maafkan saya, senior, silakan masuk ke dalam dan kita akan bicara, kata toke itu. Senior, saya menyarankanmu meninggalkan kota secepat mungkin. Wang Lin dengan tenang bertanya, apakah orang yang baru saja saya bunuh itu memiliki latar belakang yang kuat? Orang tua itu ragu sejenak dan perlahan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat itu, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyapu langit dan satu suara dingin terdengar bergema, penjahat yang membunuh muridku, keluarlah. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rejekinya, see you and ciao.